Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman, sahabat, dimanapun berada Saya selalu berharap semoga kalian semua diberikan yang terbaik Amin Di video kali ini saya akan berbagi masih tentang Seputaran burung murai batu ya yang berkarakter dingin dan panas Karena masih saja banyak pertanyaan ya di bawah komentar Yang mengatakan om bagaimana sih sebetulnya ciri-ciri burung murai batu yang tipikal dingin Padahal sebelumnya sudah saya buatkan ya Mungkin dari judul yang beda ya Maka di video kali ini saya akan buatkan judulnya Judulnya ini adalah ciri-ciri burung murai batu yang bertipikal dingin dan panas Oke untuk selanjutnya kita simak video ini Oke teman-teman kita langsung saja ke pembahasannya ya Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa burung murai batu yang tipikal dingin Itu adalah burung murai batu yang suhu tubuhnya sudah dibekali dengan suhu dingin Artinya bukan berarti dia suka dingin ya Akan tetapi burung murai batu yang berkarakter seperti ini dia lebih suka panas daripada dingin Karena burung ini sudah jelas suhu tubuhnya dibekali dengan suhu yang dingin Jadi bukan burung murai batu yang bersifat ataupun yang berkarakter ataupun tipikal dingin itu suka dingin ya Tetapi burung murai batu yang tipikal dingin itu dia sukanya dengan panas Contohnya jika dijemur dia pasti akan kuat lama ya dan tehat lama Bahkan bisa sampai 1-2 jam Burung murai batu tersebut masih bisa bertahan ya Bertahan bisa maksimal 2 jam dulu ya Kemudian untuk ekstra fooding burung murai batu yang bertipikal dingin ini tidak cocok untuk diberikan seperti keroto ya Burung murai batu yang tipikal ini cocok ekstra foodingnya adalah ulat hongkong ya Karena ulat hongkong itu mempunyai sifat panas ya Jadi untuk ekstra fooding tambahannya adalah ulat hongkong Nah bagaimana dengan burung murai batu yang tipikal panas ya Burung murai batu yang bertipikal panas suhu tubuhnya sudah dibekali dengan suhu yang panas Jadi tidak cocok untuk diberikan ulat hongkong ya Maka pasti akan bermasalah Kemudian ekstra fooding tambahannya yang benar adalah keroto ya Jadi untuk burung murai batu yang tipikal panas Ekstra foodingnya adalah keroto Ciri-ciri dari penjemburannya pun tidak kuat lama ya Tidak kuat lama 10-15 menit saja dia sudah mangap Sudah gelisah dan nablak-nablak juruji ya Kita perhatikan saja pasti ada perbedaan itu untuk burung murai batu yang tipikal panas ya Jadi dia tidak suka sekali dengan panas Jadi disini mungkin masih banyak saja ya yang bertanya tentang ciri-ciri burung murai batu yang bertipikal demikian Untuk burung murai batu yang tipikal dingin itu bisa dicirikannya kembali ke waktu dijemur ya Biasanya dijemur dia pertama kuat lama Dan biasanya juga dia suka turun ke karvet dan membentangkan sayap ya Bentangkan sayap Sambil mangap Itu bukan berarti dia kepanasan Tetapi dia sedang menikmati suhunya ataupun teriknya matahari Beda lagi dengan yang mangap karena gelisah Sudah nablak-nablak juruji Itu berarti mangapnya bermasalah ya Artinya dia sudah tidak kuat lagi untuk dijemur Untuk perawatannya kita supaya mudah Maksud saya supaya kita mudah untuk perawatan burung murai batu tersebut Jadi kita harus mengenali dulu karakter ya Karakter dasar burung murai batu Supaya nanti kita tidak kesulitan Karena masih banyak sekali burung yang tipikal panas Yang tipikal panas Dikasih proto Eh maksudnya dikasih ulat hongkong Ya jelas bermasalah Mabung juga bisa ya Karena suhu sudah panas Diberikan ekstra puring tambahannya yang panas Makanya sebetulnya disini Banyak sekali yang belum memahami Sehingga banyak yang takut Memberikan ulat hongkong tersebut Padahal burung murai batu yang akan kita berikan ulat hongkong itu Adalah burung murai batu yang tipikal dingin Akhirnya disini salah Jadi disini teman-teman harus tahu dulu Karakter-karakter Karakter dasarnya burung murai batu Supaya kita nanti mudah dan gampang Memahami atau Maksud saya memahami karakter burung ya Antara tipu dingin dan tipikal panas Untuk perawatan ke depannya Jadi kita tidak disulitkan lagi ya Ataupun Enak sekali ya Jadi enak sekali Tidak Apa maksudnya Tidak bikin bingung ya Tidak bikin bingung Disini teman-teman perlu sekali Untuk mengenali Karakter-karakter burung murai batu tersebut Nah beda lagi dengan Extra puring jangkrik Karena kalau jangkrik itu Sifatnya untuk tenaga Apalagi untuk burung murai batu pastol Jangan dulu Dikasih extra puring yang paling minim Seperti 5 di bawah 5 Untuk pastol kita Sewajarnya itu dibelikan 10 ekor 10 ekor itu sudah Bagus Ada pun banyak Yang settingannya Suka teman-teman suka lihat ya Misalnya di konten-konten Di youtube Ataupun di Video-video lain ya Yang katanya burung murai batu Moncer dengan Takaran jangkrik Dari 5 sampai 3 ya Nah ini juga teman-teman harus tahu Bahwa Itu biasanya adalah Burung-burung murai batu Burung-burung murai batu Yang sudah Mapan secara umur Biasanya burung murai batu Yang mapang secara umur Itu memang Makan jangkriknya itu Tidak begitu lahap ya Paling bisa 5 sampai 3 Itu memang benar Tapi kalau untuk pastol Jangan sekali-kali memberikan Yang sangat kecil Kecuali memang dia Emang betul-betul Tidak sanggup ya Memakan lebih dari 5 Itu pun jarang Sebetulnya jarang ya Karena kebanyakannya Yang terlalu dipaksa Oleh teman-teman Untuk memakan Jangkrik Minim diantaranya 5 ya Bahkan kurang dari 5 Oke teman-teman Itu cukup dipahami ya Supaya nanti Kita tidak kebingungan lagi Bagaimana Merawat burung murai batu Dengan tipikal Yang berbeda Jadi supaya Untuk perawatan Pada depannya Itu kita Lebih mudah Sekali lagi Untuk pastol Jangan dulu Ditakar-takar Apalagi Dengan ekstra puding Jangkrik Yang sangat minim Karena pastol itu adalah Burung murai batu Yang membutuhkan Asupan nutrisi Yang bagus ya Karena masa pertumbuhannya Itu masih Membutuhkan Nutrisi-nutrisi Yang cukup Jadi jangan sampai Perkurangan nutrisi Sehingga burung murai batu Tersebut bisa ngedrop Apalagi hilang mental Hilang mental Dan hilang tenaga Jadi banyak sekali Permasalahan Burung murai batu Di lapangan Masupan agen Ataupun Mukluk Mukluk Dan sebagainya Bahkan ada yang Nafal jeruji Ternyata memang Kekurangan nutrisi Ataupun Kekurangan tenaga Dari kerana Jangkrik tersebut Sangatlah minim Untuk diberikan Oleh teman-teman Oke teman-teman Cukup jelas Mungkin Hanya itu saja ya Ciri-ciri Membedakan Burung murai batu Tipikal dingin Dan panas Kurang lebihnya Saya mohon maaf Jika memang Bisa dipahami oleh teman-teman Silahkan digunakan Jika memang Tidak masuk di akal Diabaikan saja Kurang lebihnya Saya mengucapkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kecauman Terima kasih